ini guys kita di pecinan Tegal ini rame nih ini pecinan zaman dahulu sekarang jalan teri namanya ada yang tahu Pak Sibun Oh ini jadi yang tahu nih Pak halal ini Pak halal seporsi berapa 9000 isinya dua satu porsi deh Pak satu porsi dimakan sini makan sini jadi yang tahu gitu ya Oh ini enggak uh ini siapa ya daging sapi ada yang ayam ada yang sapi ini isi apa nih ini si daging sapi sama ayam campur 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 banget ya campur-campur itu yang diiket itu itu namanya kriwil kriwil satu deh kriwil apa tuh nih kriwil itu tahu ya sama sih cuma bedanya beda diiket aja gitu Oh kriwil namanya iya namanya kriwil gitu ya tambah lontong pakai lontong kalau lontong kasih lontong pakai lontong minumnya juga minumnya itu ada banyak minumnya diambilin nanti terbaik ya minumnya mau minum apa Bang saya aku ada cek aku tadi ambilinnya Pak ya ini Pak Sibun namanya ya namanya Pak Sibun berapa lama Pak Sibun ya kurang lebih 15 tahunan lah tahun di sini ya pagi-pagi ada ya pagi-pagi di sini sampai jam jam 12 jam 1 Sibun namanya namanya Pak Sibun bukan Pak Bun jadi Sibun bukan 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 jadi di sini guys ini kue-kue dikasih ini ya kasih ini Pak cabe-cabe Oh rupanya ini bumbunya apa tuh bumbunya kacang biasa terus kacang disampur sama kecap-cacang kasih kecap di tong kecapnya ya apa tuh mereknya kambing kecap tegal tegal Terus itu sebelahnya yang sebelah mana ini sama sama kami ini botol yang kosong 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 Udah pasti Bumbu yang beli banyak sini ya pakai kalkulator Iya terus apa lagi ini nggak pakai jeruk nipis ini ya enggak ini nggak pakai minumnya Pak tolong minum aqua yang dingin apa enggak yang dingin yang dingin ya silahkan Pak makan sebelah sini kali sebelah sini di sebelah sini di sebelah sini maaf di sebelah sini sini aja Pak ya nih di sini ya minyak tarik aja jadi namanya siapa namanya Suroyo Oh Suroyo bukan Surobaya bukannya bukan kecil yang gede dong yang setengah yang setengah liter satu lagi enggak apa-apa enggak kurang-kurang nanti ikan haus nih Pak Suroyo adalah pemudi beca itu becanya beca berkah rupanya ya Iya itu itu kalau itu cuma sampingan Oh sampingan yang tetapi tuh barang restoran Siguwan baru makan Siguwan ini kok situasi gue nih oke di Siguwan iya sebagai apa Oke Oh sebagai koki iya Oh jadi malam koki iya siang BCA iya cari tambahan lah cari tambahan jadi banyak genjotan ya Alhamdulillah jadi bisa masak juga ya bisa masak apa ya segala macam yang ada di sini yang ada menu di sini iya silahkan makan iya silahkan ini katanya bapak ini koki di Siguwan iya sering masak di kui Siguwan di sini sudah 22 tahun tenaganya kuat ya pagi ngebeca malam masak ya masih stabil ya Alhamdulillah Alhamdulillah Hai ayah di sini cuma ini doang nggak kuat tenaganya gimana ini dagingnya jadi dagingnya itu dimasak apa kalau kita tahu Bapak dimasak pakai bumbu bumbu apa ya bawang butir ya bawang butir ricak ya kayak seperti mau bikin somai aja itu sama Oh ditumis gitu di tumis ya dimasukin masukin Oh jadi tahunya itu harus tahu putih tahu Cina gitu ya merasakan ini benar-benar haucet 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 iya haupang haucet kan haucet ya ini sangat-sangat enak mau nambah nambah Pak silahkan ini sudah cukup Oh sudah cukup jadi masakan emang masakan tegal ini ya Iya ini khas tegal padahal itu yang tahu itu dari dulu itu udah lama sekali itu udah lama ya yang makan bukan orang Cina aja semua kalangan lah istilahnya menengah ke bawah semua masyarakat yang senang yang tahu ya datang kesini tempat lain nggak ada kali ya susah ya iya ada tapi jarang ya ini jalan terik pusatnya gitu ya jadi malam nggak ada Bapak Hai saya kalau malem nggak jualan jualannya pagi jam jam 7 disini apa yang jualan malam kalau malam itu warung-warung yang di ini yang mangel-mangel ini yang permanen kaki lima ini nggak ada iya nggak ada malam-malam juali malam minggu kali ya Hai jalan teri ini kan sebetulnya udah lama itu nanti udah dulu namanya pecinan apa namanya pasar pecinan ya bukan jari bukan jari mantep ya jadi enakan ayam apa bagaimana itu tergantung selera orang yang mau beli obat jadi apa apa mintanya lah kalau mintanya daging ayam ya ayam kalau mintanya yang daging sapi-daging sapi kan jadi suka-suka lah itu jadi berapa nih Pak sama aku hanya itunya tiga tanya-suka lah itu Hai mungkin 15 setengah sama 6 sama 4000 jadi 19 setengah makasih Pak ya lebih ya nggak apa-apa lebih baik ya udah buat Bapak Anda terima kasih ya Makasih apa ya Makasih Pak juga kalian terima kasih yang kau Rp5.000 ngotong kiri Iya makasih saya belanjanya di pasar pagi pasar pagi ya di jam berapa ke pasar itu kalau belanjanya pagi iya jam 6 itu sudah buka tapi kalau bikinnya sih memang habis subuh Oh jadi segar hari ini gitu ya makanya bikinnya habis subuh jadi sini kalau tahunya ngambilnya malam apa jam 9 diambil itu kalau itu tahu apa belanjanya ya setelah apa kalau malam itu ngambil tahu dulu di penjaran itu tapi nyata penjaran jadi ini sampai jam berapa bau bingung ya kalau di sini nggak tentu sih kalau lagi ramai ya jam 11 sudah pulang mulai jam 6 tapi ya habis-habis ya pokoknya jam jam 1 lah jam 1 pulang ya jam 1 pulang silahkan silahkan dek Pak Riongta Bu berapa biji coba dua saya sorot boleh nggak dimasukin YouTube oh boleh saya bayarin aja nggak makan sini Oh mantap yang cantik-cantik juga suka yang tahu ya Oh jangan Pak dong Bang duduk aja duduk aja Pak duduk-cantik cuma kenapa kok ini buat bapak juga minumnya ini dua sama tahunya nggak ya tahu aja ya makasih ini tanda terima kasih maaf tanda ini minumnya dibawa tuh di bawah aja duduk aja dulu jangan